Intro 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 Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan coba masak yang ringan-ringan saja, yang gampang-gampang saja. Snack buat cemilan iseng, tapi enak. Kebetulan, tadi Nyonya Emet ke Pasar 8 Alam Sutra, Tangerang, untuk nyari bawang bombay. Sampai sana, malah nemu bawang bombay ungu. Sekalian aja Nyonya Emet beli. Iseng-iseng, kali ini Nyonya Emet mau membuat bawang bombay crispy putih dan ungu sekaligus. Seperti apa? Yuk kita lihat. Pertama-tama, setelah dibersihkan, kita iris bawang bombaynya tipis-tipis. Setelah diiris, kita lepaskan agar ia menjadi lingkaran-lingkaran. Inilah asal-muasal nama beken onion ring. Ya, karena bentuknya seperti cincin. Oke, berikutnya, kita iris-iris juga bawang bombay ungunya. Sebagai informasi, bawang bombay ungu ini lebih jarang ditemukan dan harganya lebih mahal. Kalau menurut Bang Emet, bawang bombay ungu ini rasanya lebih maknyus jadi gorengan bawang bombay crispy dibanding bawang bombay biasa. Oh iya, lupa. Bahan-bahan bawang goreng crispy kita kali ini sangat sederhana. Bahannya adalah bawang bombay, tepung terigu, tepung beras, garam, merica, kaldu penyedap, margarin, dan air. Cara membuat adonannya, campurkan tepung terigu dan tepung beras dengan rasio 1 banding 1, alias jumlahnya sama banyak. Pisahkan dalam 2 piring yang berbeda. Pasalnya, di piring yang pertama, kita akan menyampurkan air dan ditambahkan garam, merica, serta kaldu penyedap. Di piring satunya, cuma campuran tepung terigu dan tepung beras saja. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, panaskan minyak goreng. Supaya lebih crispy, tambahkan juga sedikit margarin di minyak goreng tersebut. Dan sambil menunggu minyaknya panas, kita siapkan bawang bombaynya. Celupkan bawang bombay ke adonan tepung encer tadi, sampai semuanya terlumuri dengan baik. Setelah itu, angkat dan masukkan ke dalam wadah yang berisi tepung kering. Aduk-aduk sampai tepungnya menempel di bawang bombaynya. Setelah semua tercampur rata dan minyak sudah panas, tinggal kita goreng bawangnya. Oh iya, sebaiknya gunakan api besar dan bawangnya tenggelam di dalam minyak ya. Karena api besar, gorengnya sebentar saja, jangan sampai hangus. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!